Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya disini mau memotong-motong bawang daun ya karena sekarang saya mau membuat camilan ini pegawai wang papi ini ya membuat camilan yang sangat sederhana ya bahannya hanya dari tepung dan saya kasih bumbu bawang daun ini ya kalau teman-teman penasaran simak terus cara saya membuat camilan saat ini ya Bismillahirrahmanirrahim tak potong-potong membuat camilan sendiri ini sebenarnya pekerjaan pekerjaannya ribet ya tapi akan lebih higienis daripada beli di orang lain ya terutama di pinggir-pinggir jalan itu ya sudah banyak terkena debu-debu atau polusi nah sudah selesai memotong bawang daunnya selanjutnya saya mau ambil teflon dulu ya jadi langsung tak taruh di teflon sini ya Cik lihat apa enggak kelihatan Bismillahirrahmanirrahim bikinnya enggak banyak-banyak sedikitai gede bisa lagi kemudian ini ada tepung kanji ya satu bungkus ya saya tuang di sini dan ini tepung terigu ya saya kasih dua sendok makan tepung terigu tepung terigu ini tanpa saya kasih penyedap atau MSG ya atau tunggal kemudian ini garam satu sendok teh lalu ini lada bubuk sedikit saja sudah kemudian ini saus tiram kasih sedikit saja lalu ini saya kasih minyak wijen ya kasih sekitar satu sendok saja kemudian ini air sekitar 200 ml ya ini saya tuang semuanya sekaligus ya kemudian bisa diaduk saya aduk Bismillahirrahmanirrahim diaduk sampai rata sampai rata nah ini sudah merata berikutnya ini tinggal dimasak ya Nah ini sudah kita taruh di atas kompor ini pakai api yang kecil ya mengendap di bawah nanti akan gosong jadi sekarang ini harus diaduk-aduk ini sudah mengental sebentar lagi ini bisa diangkat kalau lemet tapi sudah diantang kayak lemet ya tadi mungkin begini lemet ngeton tadi mungkin lemet itu dari onyek-onyek dari onyek-onyek kayak pisang kayak lemet dari singkong ambil penyok-penyok koyok ambil 같은데 untuk cinduk cinduk danduk enggak nenguk cinduk cinduk cindung cinduk cenduk h직 cindur hulu mengenai tahu ku ber delight di adonan yang bisa dibentuk udah saya matikan apinya ya sekarang kemudian ini selagi masih hangat ambil dua sendok makan ya kemudian ambil adonan kita cetak ya pakai dua sendok ini seperti ini kemudian bisa digoreng panas ya bismillahirrahmanirrahim Hai tuh seperti ini keinggi campuran sing sing gampang eh jadi ini kayak cilok digoreng ya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati